Hai Makgong, kita kemana? Gila, dekat banget sumpah Kita kemana? Hari ini kita akan ke SMP3 Kuto Kita akan memberikan giveaway-nya mereka Hak-haknya mereka Para siswa-siswi itu Jadi, ikuti terus Dalam rangka Apa ya? Kita kerjasama pertama SMP3 Kuto Terus karena kita buat video pembelajaran Jadi, kita sebagai reward Oh, apa ya? Benar reward ya Untuk para siswinya Yang mau belajar di masa pandemi ini Jadi, kita Kayak menjalin MOU lah Dalam rangka Silaturahmi kepada SMP3 Yang semangat Yang dapet giveaway-nya itu Kelas berapa aja mau belajar? Kelas 789 sih, tapi Gak tau kebanyakan Kelas berapa ya? Kelas 8 kebanyakan Yang penting rata sih semuanya Udah dapet 789 Giveaway-nya apa? Ya, rahasia Ya, rahasia Yeay, akhirnya kita sampai Sorry, Bang Gimana, Mania? Aku merasa tidak cocok kalau warna hitam Bapak, barunya keluar sebentar Mugun Sekarang kita tunggu siapa? Kita lagi nunggu kalah sekolah Sama Mugun Ramah Nunggu ya Sabar kan nanti Kalian Kalian, itu ya no? Ampura cukup? Kita tunggu bagu Tangan nabi Tangan nabi Ampura dia gak sering simpan Tangan nabi Akal ini menurut sis Nah, Nika dia memperkenalkan Mugun Nah, menurut Pak Koman Mugun Yang dulunya gak senang jadi senang Yang tidak bisa Yang ampun bisa Mugun lah jadi pinter Sasaran tidak terakhir Yang dari pinter Dia betul-betul cerdas Mugun Kalau gak cerdas Dan strategi Dia kurang Mugun Mugun Jadi Ibu serang anjung Itu kan Ampun Ya, umurnya sudah berbeda Daripada guru-guru Tapi Koman Yang lihat Mugun juga Bagas Mumpulin Terus Koman Mugun Bisa buatin video pembelajaran Nah, Mugun juga Oh Kalau video pembelajaran Coba mah Nanti yang share Koman gak share Ternyata guru-guru Niki Yang sudah umurnya Gek lewat Ternyata Lebih gampang Jadinya ngajar Tinggal nge-share video Jadi Dan dibilang Video-nya bagus Sampai Yang ditawarkan Gak bisa buatin yang SMA Sampai Wih Makin Dungun Karena Niki kan Coba-coba Makin Mudah-mudahan Niki Terus berkelanjutan Dan Niki Disini posisinya sebagai Membinar Niki yang hanya Men-support Niki Kegiatan Nabi Atik Niki Mereka sebenarnya Punya program Niki Bukan Tityan 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 Hanya bisa memberikan support Dan mendukung Kegiatan positif Niki Nah, Tityan Uning Itu kan kegiatan yang baru Di masa pandemi Niki Yang sebelumnya Tidak pernah kita adakan Seperti Niki Pasti ada kekurangan-kekurangan Jadi ke depannya Sambil Perjalanan Likit Akan disempurnakan Oleh Mereka Jadi tahu Kita kelemahannya apa Kelemahannya Tityan 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 Karena tugas Yang diberikan oleh Gurunya Itu biasanya Lebih banyak Yang monotone Meskipun ada Variasinya sedikit Tapi Dengan Tityan Tityan sendiri Salah sekolah Berharap Supaya Ini bisa dilanjutkan Dan bisa Diteruskan Berkesenambungan Karena Terus teranggap Ini sangat-sangat Kita butuhkan Sebagai Variasi Kombinasi Dalam pembelajaran Om Swastiastu Perkenalkan Nama Tityan Kinyoman Wega Pramanadana SPD Tityan Guru Sembidaya Di SP Negeri Tiga Kuta Tityan mengucapkan Dan banyak terima kasih Atas Bantuannya Dari Palapa Yang telah memberikan Tityan Video pembelajaran Yang berupa video pembelajaran Tari Atau Gerak-gerak Tasa Tari Bali Yang memudahkan Tityan Sebagai guru seni budaya Untuk Memberikan sebuah edukasi Kepada anak-anak semua Jadi anak-anak itu Tidak merasa bosan Ketika belajar di rumah Yang rindu Dengan Gurunya Untuk mencapai informasi Jadi Anak-anak itu Tidak hanya Semata-mata Diberikan sebuah tugas Yang harus dikerjakan Jadi Ada sistem Metodo audio visualnya Yang disampaikan oleh Palapa edukasi ini Jadi sangat berguna sekali Saya harap Palapa edukasi Tetap membuat Bukan hanya Di Gerak Dasar Tari Bali Mungkin Di Seni budaya Di Seni budaya yang lain Atau mungkin Pada saat Bab-bab yang lain Di seni budaya Yang bisa memudahkan kami Selaku guru seni budaya Untuk Memberikan Bahasanya video pembelajaran Untuk anak-anak Apalagi di masa pandemi ini Kalau bisa Palapa tetap Mengerjakan sebuah Video pembelajaran Bukan hanya Tari Bali Bukan hanya seni musik Bukan hanya seni teater Mungkin juga bisa Memberikan edukasi Di budaya yang lain Terima kasih Om Santi 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 Om Om Swastiastu Berkenalkan Nama saya Gistia Yawgurati Arena Resori Bumaya Kelas 7A Asal sekolah dari SMP Negi 3 Kota Saya Menjadi Sangat membantu Sangat membantu Dan Saya lebih mengetahui Gerak-gerak Tari Gerak dasar Tari Dan Bisa lebih Mempelajari Lebih dalam Dalam Om Swastiastu Perkenalkan Nama saya Imadi Agus Butra Nomor asal 9 Kelas depan D Di sini Saya Menonton video itu Sangat bermanfaat Sebagai Pemula Dalam Tari Bali Di sana Videonya sangat Bermanfaat Mudah Dan Mudah Dipahami Terima kasih Pak Lapa Edukasi Dan ini Saya menambahkan Adihnya Om Swastiastu Perkenalkan Nama saya Genera Pak Nyana Saya dari kelas 9A Nomor 86 Di sini Saya dari asal SMP Negeri Tiga Kuta Saya memenangkan Hadiah dari Palapa Edukasi tentang Tarian Gerak-gerak dasar dari Tarian Bali Di sini Teman-teman dapat Mengekspresikan gerakan Kalian sesuai dengan Apa yang diberitakan Dari Palapa Edukasi ini Dan ini sangat-sangat Begitu bermanfaat Bagi kalian-kalian Yang ingin mempelajari Gerak-gerak tari Nah semoga Video-video yang Diberikan oleh Edukasi Palapa ini Sangat bermanfaat bagi kalian Di masa pandemi Terutamanya yang ingin Sangat belajar Belajar Mentari balik Nah begitu saja Pendapat saya tentang Palapa Edukasi ini Semoga lebih bisa berkembang Di kemudian hari Terima kasih Kepada Palapa Manajemen Telah memberikan Edukasi Kepada kami Alhamdulillah Jangan Terima kasih Terima kasih Oh no Oh no 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 no